Pemimpin klasemen WSBK 2021, Toprak Rasgatlioglu dari tim patah Yamaha melihat sirkuit Mandalika sebagai trek yang menyenangkan untuk balapan. Toprak Rasgatlioglu mengatakan hal tersebut setelah melihat foto dan video layout sirkuit Mandalika. Toprak menyebut merasa senang berada di Indonesia dan bersemangat saat datang ke trek baru. Selain WSBK, sirkuit Mandalika juga akan menggelar ajang Asia Talent Cup, ATC 2021 yang berisi pebalap-pebalap muda berbakat dari berbagai negara. Rangkaian WSBK dan ATC 2021 di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung mulai Jumat tanggal 19 November 2021 hingga Minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!